. Perempuan berinisial NR, usia 28 tahun, asal Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat diduga melakukan investasi bodong, diduga pelaku menipu para korbannya hingga mengalami kerugian mencapai 7 miliar rupiah. Kasus penipuan investasi bodong itu mencuat ketika para korban sudah tidak menerima keuntungan yang dijanjikan oleh diduga pelaku NR. Merasa tertipu, puluhan korban tersebut akhirnya melaporkan NR kema Polres Purwakarta pada Senin, 15 Mei 2023, sore, ke Polres Purwakarta, AKBP Eduard Zulkarnain. Mengatakan pihaknya sudah menerima laporan tersebut dan kini sedang proses penyelidikan Satres Krim Polres Purwakarta terkait jumlah kerugian korban, kata Eduard. Pihaknya masih menginventarisasi. Laporan para korban diterima oleh polisi di SPKT Polres Purwakarta dengan nomor LP B299V 2023 SPKT, Polres Purwakarta, Polda, Jawa Barat. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!